Di area bottom lane, masih fokus untuk farming. Ini memberikan space juga untuk mendapatkan buff. Jadi jangan sampai kecolong, hop hop di minus armor. Hei, bisa kecolong tadi kalau kecolek oleh sabit-sabit lucu dari seorang seber. Soal kaji kakak dalam keadaan bahaya dia terkena slow juga dan juga minus armor. Minus armor dan kita lihat disini sudah ada pertemuan antara Liam, Tuturut dan juga Finel. Betul banget tapi masih cukup santai banget sih dari kedua tim. Kayak udah ada peperangan tapi kali ini akan berbeda ketika Aurora. Ice Blade ya sudah penuh dan ada yang terkena slow tapi gagal untuk nyejutkan dunia dari seorang ini. Oh ada Bitter Cross. Yang benar-benar kebukuin dan langsung saja mati disana seorang Minus Tor. Dan emang ini formasi yang bagus banget ini untuk roamingnya dari tim Sensing lho. Mereka gak menjadikan ini early game banget ya. Yes. Jadi memang kayak membiarkan siapapun yang mati ya mati gitu lho. Tapi dalam arti gini, ketika mereka melakukan genking, 5 harus ada yang mati. Jadi jangan sia-sia genking atau short skill yang dibuang. Dan kali ini asura-uranya mengenai seorang Rirta V masih belum bisa membunuh karena Mortal Coilnya tidak mengenai siapa-siapa. Sehingga bisa larunya juga barusan tadi yang kita lihat miss pak. Dan kita lihat juga Daylan berhasil di kill disini oleh Ayam Jako. Dengan chaos ultimatenya tapi kita lihat disini kayak Saints atau Dugong mulai terpancing. Rebels fans sudah keluar dan kali ini langsung dihabisi saja. Namun abiskan RR-nya masih bisa dihindari oleh Lemon. Walaupun tadi Lemon sudah setengah darah. Sandainya dia kena, sandainya dia akan abiskan RR-nya. Saya yakin selenainnya akan loncat kesana. Dan kita lihat disini Riuk masih sendirian. Ada Daylan tentunya langsung mendefense turret yang ada di top lane berdua. Ini masih cukup santai sih dari kedua tim sebenarnya kayak udah mulai adem lagi, ngereset lagi apakah mau perang atau enggak. Tapi kita lihat disini Martis mencoba mengitari pit dari Turtle. Sehingga dia bisa aja nge-bat lawannya. Tapi kita tahu kalau nge-bat lawan pasti ada yang nge-boost, ada yang di-boost kan. Nah boostnya ini bisa diperiksa sama Trevkamp dan Selena. Dan ya kita juga bisa melihat bahwa sekarang justru ampun om yang dibiarkan untuk solo lane ya. Ya karena memang Lemon disini sifatnya adalah support doang. Kan sebagai core tapi kita lihat disini limit triple swap-nya udah on. Jadi harus hati-hati ketika ada triple swap. Mungkin ada chaos ultimate disana tapi... Udah ada colek-mencolek Turtle. Yes, kita lihat juga udah mulai bahaya banget nih di mid lane karena burst damage-nya udah gede banget. Tapi masih belum bisa mati dan lunox disana menggunakan... Ada shield juga dari Lolita tentunya. Menggunakan talent yang dimana dia membakar musuhnya dengan maksimum HP gitu loh. Oh sayang sekali Abyssal arrow-nya miss dari Ryuk disini. Yes, sementara Minator masih berada di depan dan dia bertemu dengan Dugong. Apakah yang akan dilakukan karena Dugong tidak punya damage sama sekali berbeda dengan Minator. Mau adu pukul dia punya heal pak. Iya, masih ada armor juga tentunya. Dan kita lihat sudah ada roaming ke arah atas dari tim RRQ. Langsung ada tiga hero. Yes, dan kalian semua sudah mulai konek dan minum periksa dua langsung dihabiskan semuanya. Tapi pelikir mencoba kabur. Namun auroranya gak bisa kabur ternyata. Haji Kakap disini berusaha untuk men-defense to rate yang ada di top lane. Dan kita lihat ampun Om sudah berhasil mengamankan Bloodlust X di menit ke-4. Ya, tapi ini yang tadi Volko bilang. Sebelum menit 5, harusnya mereka udah dapat 5 kill. Dan bener-bener menunjang ekonomi mereka hingga jauh sekali. Sementara kita lihat Tartals yang mencoba mendapatkan foil. Tapi dibalas dengan order yang Chaos dan Turtle. Masih didapatkan oleh Harley dengan retribution-nya sangat baik. Betul sekali. Karena kita lihat juga Numion Blast-nya gagal untuk steal Turtle-nya ya. Betul banget dan ya, kalau kita ngomongin masalah ekonomi, Volvo yakin udah lumayan jauh karena kita lihat ini caunya triple slime langsung karena Chaos. Dan juga ada order Grants. Tapi seorang Minotor juga harus diambil sama tim Science Indo. Tapi kita masih belum melihat apakah mau benar-benar waris. Karena kayak tadi, sebenarnya yang terjadi adalah Minotor-nya ngebuang dirinya biar temen-temennya bisa kabur. Iya, betul sekali. Dan kita lihat sudah terlihat 4.000 disini perbedaannya. Dimana RRQ berhasil mengamankan First Turtle dan juga lebih unggul 2 poin kill ya. Dari Science Indo. Yes. Masih hide on bush dari Team Science Indo di area bottom lane disini. Dan Ayam Jago berhasil mengamankan N-Hand Talisman disini. Yes, benar-benar teman-teman di bottom lane juga berbahaya. Namun om, terkena Episal Arrow. Namun ternyata Lunok berhasil mengkill Haji Kakap. Yes, dibantu oleh triple swap lagi-lagi dan lagi. Triple swap beserta juga order dan Chaos Ultimate ini bakal berbahaya. Memang sementara Lunok berada dekat Chow. Chow, apakah dia mau melakukan Chain itu? Belum, tapi kita lihat di stun lagi sementara... Dailand juga berhasil di fill. Sementara kita lihat ada Dugong yang benar-benar terjepit oleh 4 pemain. Dan dibakar. Benar-benar Chaos-nya, Chaos banget. Kali ini sudah tidak menggunakan Ultimate, tapi Minion Fury berhasil mengamankan seorang. Chow. Iya, tapi yang Chain semua lihat tadi juga meskipun Liam itu enggak ada Minion ya untuk maju gitu. Dia masih ada motivation roar, sehingga dia pede banget untuk dive in. Betul banget. Dan yang terjadi adalah ketika Razenya keluar, dia langsung Minion Fury. Dan ini yang terjadi ketika ekonominya sudah mulai jump langkah, re-review. Dan iya, ada Dailand beserta dengan Dugong di bottom lane. Belum ada sementara kali ini ampun om. Sudah-benar mulai memancing Ryuk untuk mengeluarkan stunnya tadi di bottom lane. Satu tukar satu terjadi. Well, ini bakal enak banget sih untuk tim Sestitu. Tapi kita lihat damage-nya. Oh, lihat damage-nya ayam jauh. Tidak perlu bantuan one-on-one dan langsung di kill. Ada per-damage di sana. Walaupun terkena stun, hilang juga dirinya. Mega kill berhasil de-secure oleh ayam jauh di sini. Haji Kakap mengejar lemon. Oh, lihat triple sweep. Dan hilang saja. Mungkin karena ada flying sword yang melakukan pemecahan armor. Dan juga damage-nya masuk semua. Iya, tadi ada stun juga. Dan memang benar-benar menjadi glunder ya dari Haji Kakap di situ. Namun kita lihat di sini Dugong masih dikejar-kejar oleh ayam jauh dan liam. Ada minum on duty. Tapi lihat di sana seorang ayam jauh ternah stun. Dan di stun lagi. Dia harusnya hilang. Dan kali ini minator dalam bahaya. Tidak ada minium fury. Mungkin bakal dikejar. Gak bisa survive. Lemon juga tidak mau membantu karena lemon mengira. Di sana sudah mulai hilang dari seorang liam. Tapi itu menjadi space creative juga di arah top lane. Di mana ampun om berhasil mengamankan second turret yang dimiliki oleh tim Sains Indo di area. Dan kita lihat triuk juga free bot untuk jungle. Sementara Haji Kakap di sini one by one dengan ampun om. Ada daylan. Masih siap-siap. Tapi kita lihat di sini tiga melawan satu. Masih bisa melinggar ke depan. Tapi dikejar dengan peruntur. Terkena stun. Dan kali ini icepire tidak mau menciptakan dirinya. Tapi ya sih. Mega kill. BOD sudah ada. Tapi kita lihat. Mencoba kabur dengan adanya mortal coil keempat. Dan masih bisa kabur. Wow. Sementara kita lihat lemon dan tutur. Lemon dan tutur langsung mencoba melakukan kill ke ini. Bisa tarut. Dan berhasil tanpa ada perlawanan. Kita lihat di sini. Abis alerongnya dihindari oleh tutur. Dengan space escape. Wow. Tadi bagus banget ya mortal coil dari seorang ampun om. Dimana dia benar-benar udah low HP. Tinggal satu hit lagi. Tapi dia masih bisa survive. Dan dia memaksakan DC Mate. Bahkan dia bisa nge-kill Haji Kakap di top planet. Dia memaksakan DC Mate. Mungkin karena ada Bloodlust X. Jadi dia pede ada sedikit. Setidaknya sedikit lifesteal. Iya dimana dia udah ada Bloodlust X dan Blade of Despair di sini ya. Iya sebenarnya dan itu benar-benar keren banget. Well karena hal itu. Tiga pemain berada di atas dari stage window. Dan di bottom line tidak dia menjaga inhibitor tarut. Bisa diambil sementara kita lihat di sini. Abis alerongnya di cancel. Dengan mortal coil yang luar biasa sekali. Namun ada Dwayne of Dragon. Dan langsung konek ke. Oh pun. Dan tidak sayang banget. Tidak bisa diapa-apain lagi. Tementara yang pokoknya terhalau oleh Jumendan Mitchell. Tapi kita lihat Lemon. Blast terdapat satu. Dua di kill. Sayang sekali. Celentinya harus mulai mundur. Karena memang tidak bisa menggapai siapa-siapa. Dan darahnya cukup sekali. Sementara di top line mulai di press dengan adanya minion dari blue team yang masuk ke inhibitor tarut. Second turret dari tim Sensino di area mid lane juga harus hancur oleh Liam. Yes ini bakal menjadi kekacauan yang sangat besar. 15.6 menit 9 belum ada yang Lord tapi kill sudah terlanjur besar. Dan kali ini langsung aja espretnya. Menunjukkan uturut. Tapi ada tarut yang melakukan hit ke arah uturut. Tapi. Satu untuk satu. Satu untuk satu. Dan itu ada burn-burn damage-nya. Sehingga langsung ngodir. Langsung ngodir. Dan ya kita lihat juga di arah bottom line udah terbuka bebas banget ke arah base ya. Sementara di mid lane dan juga top line masih ada inhibitor turret dari Sensino. Ya ini bakal menjadi kerugian besar untuk Sensino. Sensino kayak kebimbangan. Apa yang mereka lakukan? Karena mereka memang tidak memperkiapkan untuk hal ini gitu loh. Sementara lemon. Oh no lemon dikejat-kejat tapi ada minotor di belakangnya. So it's okay. It's okay. I got the cover. Yes betul banget. Ya kalau kita lihat lagi juga lemon dari tadi asik sendiri memang. Kayak dia bermain sendiri seperti ampun om. Tapi tuturus dan juga lunok. Dia kayak berdampingan dengan juga minotor gitu kan. Dan ya kita lihat disini masih getter. Empat hero dari Sensino di area mid lane. Namun oh sepertinya hanya nge-bait aja. Oh enggak ternyata. Kayaknya mulai serius. Oke. Mulai serius. Melanjutkan lord disini. Ya udah mulai setengah ini gak mungkin nge-bait. Tapi kita lihat cocah yang sudah bersih. Ada Hidel dan juga Dugor. Ada abisalah roll. Tapi ternyata tidak kena siapa-siapa. Sementara Indonesia boleh mengejar lunok. Dan lunok yang dikejar the wave of dragon mengusir lunok juga. Dirty magic udah connect triple swipe. Mengenai satu orang Selena. Tapi minion fury hanya mengenai dua tentunya. Dan kita lihat desi meternya. Double kill om. Mencoba double kill. Mencari lebih. Eh eh ternyata lolita. Sudah hampir sekarang. Tapi kita lihat desi meternya. Belum ke arah seorang tuh. Oh. Tapi yes. Dirty magic yang mengunci kemulauannya. Dan kita lihat. Tuh turun. Dia berdoa amat sama seorang lolita. Dia langsung mencoba melakukan hit terhadap base. Dan game pertama dipainkan. Dan langsung di-end sepertinya. Langsung saja diamankan oleh tim RRQO2. Ini cepat banget sih. Ini cepat banget. Ini terlalu cepat. Mereka bener-bener luar biasa sekali. Gang-gang yang sangat dioptimalkan dengan combo triple swipe. Dirty magic. Desi met. Dan terakhirnya. Itu luar biasa banget. Tapi tadi. Kalau di recap sebelumnya. Dayland dan juga Tuturu. Pertukaran satu untuk satu tadi di area mid lane. Dimana tadi Tuturu-nya udah dive in. Menggunakan space escape. Mau ngekill langsung Dayland ya. Menggunakan deadly magic dan poker trick. Namun masih ada Bitterfrost yang dijaga oleh Dayland. Dan itu ada ice spread-nya. Iya. Pride of ice-nya. Langsung coldness destroy. Ya udah pertukaran kill aja. Dan kita lihat juga lord-nya tadi bahkan gak dilanjutkan ya. Hanya ya di reset tadi. Dan memang yang menjadi poin kemenangan dari tim RRQ itu ada di team fight-nya. Betul banget. Dan kita akan melihat RRQO2. Ini statistiknya benar-benar luar biasa sekali. Dan mungkin di game kedua nanti dia bakal lebih kuat lagi. Betul sekali. Namun Saints Indo juga masih bisa untuk memenangkan game yang kedua nanti. Sehingga nanti akan ada game yang ketiga. Jadi, uh... Jadi, uh...